Intro Hai Assalamualaikum, balik lagi ke channel aku Ika Rika Buat kalian yang pertama kali mati disini, salam kenal Yap, seperti judulnya aku mau review skincare lokal lagi Kali ini murah meriah dan pastinya sudah ada BPOMnya Cuman sebelum lanjut ke review, boleh dong aku dibantu subscribe dulu channel ini Terus di like videonya kalau kalian suka Jangan lupa follow instagram aku at Ika Lika Karena hampir setiap hari aku post makeup tutorial di instagram aku Jadi buat kalian yang suka nonton makeup tutorial, wajib banget follow instagram aku Yap, oke langsung aja kita cus ke reviewnya Sebelumnya minta maaf banget ya, aku kayak full dandan gitu Soalnya aku habis filming buat konten instagram Yap, kita langsung aja bahas reviewnya Buat kalian yang belum tau, ini skincare brandnya tuh dari Alka Care gitu Ini dia packagingnya Nah kayak gini masih ada satu lagi Serum vitamin C nya yang gak bisa kepegang Si Alka Care ini tuh merupakan brand lokal Dia skincare basicnya tuh di Bandung gitu Terus dia juga udah ada BPOMnya Jadi dijamin aman Terus aku dikirimin satu rangkaian full Nih, jadi satu rangkaian tuh isinya ada 5 produk Ini terus sama Nah kayak gini nih nih Nah kayak gini satu rangkaian Ini yang aku cobain rangkaian natural white nya Setau aku dia ada dua rangkaian Yang satu Agni Series Terus yang satunya lagi si natural white ini Dan gak cuma ini aja Aku juga dikirimin maskernya Ini yang Milk Setau aku dia ada varian lain juga Ada yang Green Tea Aku lupa sih Entah aku yang lupa konsultasi ke adminnya Atau langsung dikirim barangnya Aku kurang inget Cuman setau aku yang varian natural white ini Lebih ke kulit yang normal to dry Sedangkan kulit aku kan oily Agni Prone Jadi ya kayak gak match gitu Kayaknya aku tuh lebih cocok di rangkaian Agni Series nya Cuman aku tetep coba Aku tetep pakai Aku tetep mau lihat Rangkaian yang natural white nya ini tuh Cocok juga gak sih dipakai kulit yang oily Agni Prone gitu Pertama-tama aku mau bahas packagingnya dulu Jadi kayak gini packagingnya Menurut aku packagingnya sih ya Seperti umumnya Skincare klinik kecantikan gitu ya Untuk krimnya tuh dikemas di jar gini Dan satu jar ini isinya 10 gram Menurut aku lumayan Satu krim kayak gini nih Biasanya bisa dipakai beberapa bulan Terus untuk ini Si facial wash sama tonernya Dia dikemas di botol plastik gitu Yang tutupnya ulir Nah kayak gini Persis banget Antara facial wash sama tonernya tuh Packagingnya sama persis Ada juga nih yang serum vitamin C Oke Dia dikemas di botol kecil gitu Terus ada aplikator pipetnya gini Terakhir yang aku suka Yang packagingnya yang niat banget tuh Yang maskernya ini Dia dikemas di kayak jar aluminium gitu Dan menurut aku maskernya isinya lumayan banyak ya Satu jarnya ini isinya 50 gram Bisa dipakai berkali-kali Menurut aku ini buat stok masker sebulan tuh cukup banget Oke setelah bahas packagingnya Aku bakal bahas produknya satu persatu Sebelumnya aku mau kasih tau kalian Kalau aku udah cobain rangkaian si Alka Care ini Kurang lebih semingguan Ya hampir 2 minggu gitu Dan makanya sekarang aku mau kasih review dan sharing aku ke kalian Sebenernya rangkaian yang natural white ini cocok gak? Sih kalau dipakai di kulit oily acne prone Yang mau aku bahas pertama yaitu natural white facial wash Dia teksturnya gel bening gitu Aku suka banget baunya Baunya tuh seger yang seger buah gitu Aku suka Dia fungsinya untuk membersihkan muka Untuk mengangkat kotoran dan minyak yang ada di muka Terus katanya juga bisa mengangkat sel kulit mati Di pemakaian pertama Aku tuh ngerasa setelah pake si facial washnya ini tuh Kayak langsung minyak di muka aku tuh Kayak seret Kayak keangkat gitu loh Kayak bersih gitu Kayak di muka tuh udah Gak ada lagi minyak-minyak yang tersisa Padahal ini gak ada tulisannya sih Untuk normal to dry banget tuh enggak Kayaknya ini masih bisa dipake seluruh jenis kulit Soalnya di kulitku yang oily acne prone Dia itu gak bikin yang kulit tambah oily gitu Dia bukan tipikal facial wash yang ngelembapin muka banget Cuman yang gak ninggalin efek kering di muka gitu Habis selesai cuci muka yaudah Muka terasa bersih, seger dan lebih cerah gitu aja Nah untuk cleansing face tonernya Ini aku pake setelah cuci muka Caranya tinggal kalian taro aja di kapas Terus kalian tap-tap aja ke seluruh wajah kalian Kalau dari cara pemakaiannya ini Katanya gak boleh digosok Jadi kayak di tap-tap halus ke seluruh wajah gitu Terus fungsinya si face toner ini Dia fungsinya untuk penyegar Yang bermanfaat untuk membersihkan Sisa-sisa kotoran yang ringan di atas wajah Selain itu dia juga bisa melembapkan kulit Dan menyeimbangkan pH kulit Biasanya kalau habis cuci muka tuh Kita wajib banget pake toner Soalnya biasanya kan kalau cuci muka tuh Kadang ada sabun muka tuh Yang kayak bikin kering gitu nah gitu ya Jadi si toner ini tuh Berfungsi buat nyeimbangin pH di dalam kulit Jadi kulit kita tuh gak kerasa kering lagi gitu Untuk tonernya menurut aku Baunya hampir sama sama facial washnya Cuman si tonernya ini tuh mengandung alkohol Jadi kayaknya aku kurang saranin Buat kalian yang kulitnya sensitif Soalnya biasanya kalau kulit sensitif kan Kalau kena alkohol tuh suka agak panas gitu ya kulitnya Jadi menurut aku untuk kulit sensitif Mending kalian konsultasiin dulu ke admin Alka Care nya Tapi di kulit aku yang badak ini Aku gak ada ngerasain panas Atau kayak kulit mengelupas gitu setelah pake si tonernya ini Aku suka-suka aja efeknya tuh kayak aku pake toner biasanya gitu Nothing special cuman emang bau alkoholnya tuh lebih terasa Udah pake tonernya sekarang kita lanjut ke Alka Care Vitamin Serum C Ini aku paling favorit banget dari semua rangkaian Alka Care yang aku cobain Serum vitamin C nya ini paling favorit Dia tuh walaupun kecil dia bisa dibilang kecil-kecil cabe rawit gitu Soalnya dia tuh berhasil bikin kulit tuh lembab seketika gitu loh Jadi pas setelah pake toner, toner meresap Aku langsung pake ini Jadi tinggal ditotol-totolin aja ke seluruh muka terus diratain Langsung muka tuh kayak kerasa lembab, kenyal dan ada efek glowingnya sedikit gitu Aku suka banget si serum vitamin C nya ini Terus si serum vitamin C nya ini berfungsi untuk mencerahkan Nah ternyata bener sesuai sama klaimnya Katanya si serum vitamin C ini bisa mencerahkan, melembabkan dan mengenyalkan Dan ini bener-bener kerasa banget efeknya di kulit aku Soalnya di pemakaian semingguan ini aku kerasa setiap pake ini Kulitku tuh langsung lembab, kenyal, terus terlihat cerah gitu loh Pokoknya aku suka banget nih si serum vitamin C Kalian wajib banget coba Di Alka Care ini dia gak ada kayak day cream gitu Dia adanya tuh ini si CC Glow Sun Protection Jadi menurut aku dia juga hampir sama kayak day cream gitu Cuman bedanya kan dia ada warnanya gitu CC creamnya ini udah mengandung sun protection Jadi melindungi kulit kita dari paparan sinar UVA, UVB Klaim dari CC Glow Sun Protection ini Dia membantu mencerahkan wajah dan melindungi wajah dari sinar UVA dan UVB Dan menurut aku CC cream ini emang bikin efek langsung mencerahkan di wajah kita Jadi di pemakaian pertama pun wajah tuh seketika langsung terlihat cerah gitu Dia bisa meratakan warna kulit yang gak merata menurut aku Selain cerah wajah juga lebih terlihat glowy Untuk kulit yang sawo matang aku saranin pakenya sedikit aja Jangan terlalu banyak Karena dia ini seperti CC cream kebanyakan Kan warnanya tuh putih gitu loh Jadi kalau terlalu banyak kita pakenya tuh kulit kayak putih Gak natural gitu Yang aku suka CC glow ini gampang banget diratainnya Kadang kan ada CC glow yang susah diratain gitu ya Kalau ini tuh gampang diratain aku suka sih terus warnanya juga gak bikin abu-abu Walaupun di awal dia terlihat putih banget di muka Cuman seiring berjalannya waktu CC glow ini tuh bakal nyesuaikan ke skin tone kita gitu Untuk perawatan malam hari dia ada night creamnya Namanya natural white night cream Dia fungsinya untuk melembabkan kulit di malam hari Dan membuat kulit glowing di keesokan harinya Si night cream ini tuh teksturnya tik banget gitu ya Aku jarang sih nemuin night cream Biasanya night cream tuh kebanyakan teksturnya tuh kan lebih ringan daripada day cream Sedangkan night creamnya si Alka Care ini tuh tik banget Cuman dia masih masih gampang sih Dia masih gampang untuk di blend di muka Terus setelah kita ratain di muka tuh muka langsung kerasa lebih halus gitu Dan untuk efek keesokan harinya memang kulit tuh gak terlihat kusam Jadi kadang kan kalo kita gak pake Jadi biasanya aku kalo gak pake cream gitu Malamnya besok harinya tuh kulitku kan keliatan kucel gitu ya berminyak Sedangkan pas aku pake si Alka Care ini Tetep sih ada minyaknya Cuman dia gak bikin kulit aku tuh kayak kucel dekil gitu Jadi menurut aku untuk efek glowing keesokan harinya Atau efek mencerahkannya itu ada Karena kulitku gak terlihat kucel ataupun kusam keesokan harinya Nah buat perawatan mingguannya Kalian bisa cobain maskernya Ini masker bubuk gitu Varian yang milk Yang milk mask ini fungsinya untuk melembabkan kulit Mencerahkan dan mengatasi kulit kusam Serta mengangkat sel kulit mati yang ada di wajah Untuk pemakaiannya kayak masker bubuk pada umumnya ya Tinggal kalian taruh di wadah kecil gitu Kalian untuk campurnya bisa pake air mineral Atau pake rose water Tinggal kalian campur terus Setelah itu ratain ke muka dan diamkan 10-15 menit Sampai maskernya mengering lalu tinggal dibilas pake air bersih Setelah pake masker ini Muka tuh langsung keliatan cerah banget Enteng karena sel kulit matinya kan terangkat ya Dan lembab Efek lembabnya itu aku suka banget Cuman di kulit aku yang berminyak Aku gak bisa sering-sering pake ini Soalnya takutnya akan membuat kulitku makin berminyak Soalnya efek lembabnya ini oke banget si milk mask ini Jadi menurut aku untuk milk masknya ini lebih cocok dipake yang kulitnya normal atau kering Setau aku dia ada varian lain yang green tea Nah mungkin aku lebih cocok yang green tea nya itu lebih cocok buat kulit yang oily acne prone gitu Kesimpulannya rangkaian produk dari Alka Care ini Walaupun dia embel-embelnya natural white gitu Cuman masih cocok dipake untuk kulit yang oily acne prone Gak bikin tambah jerawatan Gak bikin mengelupas Gak bikin purging Pokoknya selama pake ini kulit aku fine-fine aja dan malah terlihat lebih cerah Cuman kalo pas lagi ada jerawat dateng Cuman si Alka Care ini kurang bisa ya Kurang bisa mengobati jerawat Karena dia emang gak mengandung bahan-bahan yang ditujukan untuk mengobati jerawat Jadi dia tuh fungsinya ya untuk mencerahkan kulit dan melembabkan kulit aja gitu Jadi untuk kalian yang kulitnya oily acne prone kayak aku Mendingan ambil yang series acne nya Karena untuk series acne itu emang ditujukan khusus buat kulit yang berjerawat gitu Dan si Alka Care ini menurut aku cocok buat kalian yang lagi cari skincare dengan budget pas-pasan gitu Soalnya 5 produk ini dihargain cuma Rp199.000 satu paketnya Menurut aku itu murah banget sih Soalnya ya dapet 5 produk ini dan bisa kalian pake untuk krimnya ini lebih lah sebulan Sedangkan kalo yang 3 produknya ini sebulanan gitu baru habis Jadi sebulan kalian ngeluarin uang Rp200.000 Itu menurut aku worth it banget Soalnya dia emang bener-bener bisa mencerahkan Daripada kalian beli krim abal-abal yang gak tau asal-usulnya gitu Mendingan pake si Alka Care ini Karena selain murah dia juga udah ada BPOM nya Buat kalian yang gak mau langsung beli satu paket gini Krimnya ini juga dijual persatuan gitu Jadi tenang aja kalo kalian mau beli serumnya doang Atau facial washnya doang itu tetep bisa Dan untuk aku sendiri yang punya kulit oily acne prone Serta usia aku ini udah memasuki mau 30 tahun Menurut aku perawatan dari Alka Care ini kurang Kurang mengatasi permasalahan kulit aku Soalnya untuk skincare tuh kayak aku tuh lebih fokus Yang bisa menangani anti aging gitu loh Mungkin yang bakal aku pake seterusnya itu Si milk masknya ini Karena dia selain melembabkan Menjaga agar kulit terlihat awet muda gitu Sepertinya dia ada anti agingnya Terus si serum vitamin C nya ini Aku bakal tetep pake Karena aku bener-bener secocok itu Sama serum vitamin C nya Bener-bener bikin lembab Kenyal cerah ya ampun aku cinta banget Ini si serumnya Untuk produk yang lain sih ya hampir sama Kayak produk-produk lainnya gitu Jadi Yap sekian review ku kali ini Semoga bisa membantu dan bermanfaat Buat kalian yang nonton Buat kalian yang udah nonton sampai selesai Makasih banget See you on my next video Bye bye